Halo semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Bangga Tech ID. Pada video kali ini, disini gue bakal buatkan tutorial sebagaimana yang sudah kalian request cara mempercepat koneksi wifi di semua Android tanpa aplikasi tambahan. Kecepatan koneksi adalah hal yang paling utama dan paling penting dalam internet. Terlebih, jika kita sedang melakukan kegiatan seperti browsing ataupun menonton video streaming pembelajaran biologi. Koneksi yang cepat dan stabil sangatlah dibutuhkan, namun tak jarang koneksi wifi menjadi lemot dan lag. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang membuat jaringan wifi menjadi lemot. Maka dari itu, disini gue bakal bagikan settingan cara mempercepat koneksi wifi di semua Android tanpa aplikasi tambahan. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial settingan mempercepat koneksi wifi untuk semua Android. Nah, disini kita tanpa perlu aplikasi tambahan, nah pastikan kalian sudah terkoneksi dengan wifi yang kalian miliki. Nah, jika sudah terkoneksi wifi, kita tes terlebih dahulu kecepatan wifi kalian menggunakan browser Google Chrome. Kalian ketikan aja speed test, nah setelah kalian klik speed test, langsung aja jalankan uji kecepatan. Pada bagian ini, kita tinggal tunggu aja sampai hasilnya itu keluar guys. Nah, disini ada keterangan kalau hasil download gue baru aja mendapatkan 2,8 Mbps, sedangkan upload itu cuma 1,5 Mbps. Sedangkan ada keterangan, koneksi internet anda sangat lambat. Emang Indihome sebapuk gitu guys, kebetulan gue menggunakan wifi Indihome. Nah, jika sudah langsung aja kita ubah kecepatan sinyal wifi kalian. Itu dengan cara kalian bisa pergi ke menu setting. Pada bagian menu setting ini, kalian bisa pergi ke wifi. Nah, di bagian wifi kalian tinggal ketik aja properties ataupun menu lainnya di bagian wifi yang kalian gunakan. Kalian bisa pilih aja ini, nah pada bagian ini nanti bakal diarahkan ke rincian jaringan wifi yang kalian gunakan. Kalian scroll aja ke bawah sampai kalian menemukan setelan IP ataupun IP settings. Disini, untuk settingan default adalah DHCP, kalian ganti menjadi status. Nah, pada bagian status ini kalian scroll aja ke bawah, nanti dijabarkan ini ada alamat IP, router, sampai DNS 1 dan DNS 2. Poin pentingnya yaitu ada di DNS 1 dan DNS 2. Ini kalian ubah aja DNS 1-nya, kalian ganti menjadi 1.1.1.1. Nah, jika sudah, kalian lanjut ke bawahnya di bagian DNS 2. Ini kalian ganti juga menjadi sama seperti yang bagian atas, yaitu 1.1.1.1. Nah, jika sudah, kalian tinggal ganti yang bagian paling penting lainnya seperti alamat IP. Nah, disini seperti yang kalian lihat, untuk alamat IP setiap HP itu berbeda-beda guys. Untuk alamat IP gue sendiri, disini di ekor belakangnya ada 2 digit, yaitu 19. Nah, setiap HP memiliki IP yang berbeda-beda, ada yang cuma 1 digit, 2 digit, bahkan 3 digit di bagian belakangnya. Nah, kalau kalian sudah menemukan nih alamat IP kalian, kalian tinggal tinggikan aja pada bagian ekor belakangnya. Karena ini 19, kalian tinggikan, naikkan sedikit, misalnya menjadi 25. Ataupun kalian bisa naikkan lagi menjadi 27, ataupun 29. Pokoknya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, jika kalian sudah setting-setting seperti ini, jika sudah kalian naikkan, itu kalian klik centang aja. Tunggu sampai wifi-nya tersambung kembali. Nah, jika sudah tersambung, langsung aja kalian buka browser Google Chrome-nya lagi. Pada bagian ini, langsung aja kita uji lagi guys. Wow, kalian bisa lihat sendiri guys, dengan setting-setting sederhana seperti tadi. Cuma ubah DNS dan alamat IP itu langsung berubah kecepatan download maupun unggahan kalian nanti. Kita tinggal lihat aja akhir dari hasil uji coba ini guys. Nah, disini seperti yang kalian lihat, untuk download-nya sekarang gue menjadi 18 Mbps. Begitupun juga dengan upload-nya menjadi 18 Mbps. Oke, disini keterangannya, koneksi internet anda menjadi cepat. Dan settingan mempercepat koneksi wifi ini adalah cara yang biasa gue lakukan sebagaimana pengalaman sehari-hari gue. Karena Indihome kadang suka bermasalah di akhir bulan guys. Ya, semoga aja bisa membantu kalian untuk mempercepat koneksi wifi yang kalian gunakan. Dan apapun mereknya itu. Namun, kalau emang cara ini belum berhasil juga. Satu-satunya cara biar mengabut wifi kalian. Yaitu dengan upgrade bandwidth ataupun upgrade speed lagi guys. Alias keluar biaya lagi. Oke, gue rasa sekian aja tutorial settingan cara mempercepat koneksi wifi untuk semua Android. Tanpa aplikasi tambahan. Like aja jika kalian suka. Dislike aja jika kalian tidak suka. Gue Iksan pamit undur diri. Have a nice day.